Warga Kelurahan Mendarai Ilir Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, meluapkan kekecewaannya kepada PT PLN. Selama ini mereka selalu merasa terancam, masalnya banyak tiang listrik kayu rapuh yang berada di pemukiman warga sewaktu-waktu dapat roboh dan membahayakan. Tiang listrik PLN berbahan kayu ini bertahun-tahun tak kunjung diganti dengan tiang beton atau besi oleh PLN. Dapat dilihat di beberapa tempat, tiang listrik kayu ini sudah rapuh dan keropos dimakan usia. Sejumlah warga sekitar mengatakan banyak warga yang terancam dengan keberadaan tiang kayu tersebut. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan jika nantinya roboh dan mencelakakan warga sekitar. Warga menyebut tiang kayu sudah tampak miring dan tak layak pakai. Masyarakat Kelurahan Mendarai Ilir ini telah beberapa kali berupaya menyuarakan pergantian tiang listrik ke PLN Rayon Muarasama. Namun perusahaan plat merah tersebut hingga kini tidak juga merespon keluhan warga. Warga mengaku selama ini mereka merasa terancam dengan tiang listrik kayu yang sewaktu-waktu dapat roboh sehingga menimbulkan korban. Ancaman yang dirasakan warga mendahari Ilir ini semakin tinggi bila terjadi hujan disertai petir-petir yang menyambar bila musim penghujan. Sudah masyarakat keluruan banyak sudah. Lapu om ya? Lapu semua. Sudah ada laporan sebelumnya om? Belum lapor-lapor begitu. Tak ada tanggapan omnya? Tak ada laporan. Sudah keluhan masyarakat sini juga gitu? Minta-minta. Minta diperanilah. Ibagusilah. Bagaimana nanti santanya ini ruboh menimpa rumah orang bagaimana? Karena kita sudah ngajukan lama tak ada ditangkapi. Harapannya masyarakat? Harapannya masyarakat? Bagaimana caranya baik? Bagi diganti? Seperti ganti. Menyikapi hal ini, manajer PLN Rayon Morasaba, Helmi Lazuardi mengatakan, PLN Rayon Morasaba telah mensurvey kondisit yang listrik kayu di Kelurahan Mendarah Ilir. PLN Rayon Morasaba hanya sebagai surveyor. Sementara yang memiliki wewenang penuh dalam pergantian tiang adalah PLN Arya Jambi. Helmi belum bisa memastikan kapan realisasi pergantian tiang listrik kayu ke tiang listrik yang lebih layak di Kelurahan Mendarah Ilir tersebut. Helmi mengaku PLN Rayon Morasaba telah mengajukan pergantian tiang ke PLN Arya Jambi sudah sejak 2 tahun lalu. Seperti tadi, mungkin prosesnya sama Pak. Jadi kita di ULPM Morasaba ini, sifatnya surveyor Pak atau mensurvey kebutuhan apa yang ada, kemudian akan dieksekusi oleh PLN UP3 Jambi. Seperti itu Pak, akan dieksekusi oleh PLN UP3 Jambi. dan mudah-mudahan dapat terrealisasi juga dengan segera seperti itu Pak. Kapan realisasi? Untuk sekarang, kami belum bisa memastikan Pak. Kami belum bisa memastikan, yang pasti akan kami follow up terus ke PLN UP3 Jambi agar secepatnya dieksekusi. Tapi sudah diajukan Pak? Sudah, diajukan mungkin sekitar 2 tahun yang lalu untuk pengajuan dan pendataannya. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Wijaya, Haji News TV melaporkan.